Shalom, Jemaah Tuhan, kita ada di program yang baru yaitu Family Intimate Worship untuk memberikan motivasi kepada setiap saudara-saudara Jemaah Tuhan dimanapun saudara berada. Saya percaya bahwa hari-hari ini kita sangat membutuhkan kekuatan untuk terus melangkah dalam rencana Tuhan. dan Family Intimate Worship, kami punya slogan, keluarga ku diberkati, pekerjaanku diberkati, Tuhan Yesusku dasyat, haleluya. Baik saudara, hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan firman Tuhan dari Masmur 65 ayat yang keempat atau yang kelima. Masmur 64 ayat 4 atau yang kelima. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Haleluya. Setelah beban kehidupan ini yang kita rasakan seringkali membuat kita menjadi takut, gelisah, khawatir. Bahkan seringkali kita merasakan tidak berdaya untuk menghadapi situasi dan keadaan yang ada. Sebagai seorang profesional yang memiliki karier, bahkan seorang punya bisnis, hari-hari ini kita tahu betul bahwa saat memasuki pandemik ini keadaan semakin sulit. Saya tahu ada begitu banyak situasi yang berat yang sedang terjadi. Dengan adanya pandemik ini, omset usaha kita menurun sangat drastis. Membuat banyak, beberapa kita kehilangan pekerjaan bahkan penghasilan yang tetap. Kita bahkan kehilangan deal-deal transaksi yang sudah di depan mata, tiba-tiba lepas. Setelah ada banyak situasi bahkan hari-hari yang kita tidak bisa prediksi, tidak bisa kita perkirakan. Kita tidak bisa antisipasi, hari ini bisa berubah begitu cepat luar biasa. Dan itu seringkali yang membuat kita semakin ragu-ragu, kita semakin tidak memiliki satu keteguhan hati untuk menghadapi situasi dan keadaan yang ada. Tapi setelah firman Tuhan dari Masmur 64-65 tadi mengatakan jelas kepada kita, bahwa sebenarnya di masa-masa pandemik seperti ini justru sebetulnya Tuhan sedang melakukan sesuatu yang sangat khusus, yaitu mengundang kita. Tadi dikatakan, berbahagialah orang yang kau pilih dan yang engkau suruh mendekat. Setelah biara pandemik ini atau kesulitan, keadaan-keadaan yang sedang kita hadapi, tidak menyurutkan kerinduan saudara untuk memahami bahwa ini waktu yang baik untuk menerima panggilan atau undangan daripada Tuhan untuk mendekat kepada dia. Setelah undangan yang diberikan Tuhan kepada kita ini sangat khusus, kalau saya boleh katakan ini undangan VVIP. Bagi orang yang benar-benar sangat spesial buat Tuhan, yaitu siapa? Saudara dan saya. Orang yang tetap berharap percaya penuh kepada rencana-rencana dan kehendak Tuhan, sekalipun di tengah-tengah situasi keadaan yang tidak baik ini. Bahkan saya mau sampaikan bahwa saudara dan saya oleh karena diundang dengan undangan VVIP, itu artinya saudara dan saya mendapatkan satu tempat yang khusus, tempat yang dekat dengan Tuhan. Saudara mungkin kalau saudara pernah menghadiri satu undangan pernikahan, atau undangan-undangan satu conference tentu, kalau saudara memiliki undangan VVIP, itu saudara akan diberikan satu tempat yang khusus, yang dekat dengan pusat daripada kegiatan itu, atau dekat dengan penyelenggara, atau bahkan dekat dengan pengurus, dengan owner daripada perusahaan atau keluarga yang mengundang saudara. Artinya memang saudara adalah orang-orang dekat, orang-orang yang dikenal, orang-orang yang dipercaya, orang-orang yang benar-benar memiliki satu hal yang khusus di pemandangan dari pengundang ini. Nah demikian juga saudara dan saya percaya. Sebagai orang percaya, kita adalah orang yang diundang dalam, dan disediakan tempat yang khusus itu. Bahkan memakan sehidangan dengan Tuhan kita. Kita menerima tadi dikatakan, kita dikenyangkan dengan segala yang baik di rumahmu, di rumah Tuhan, yang terbaik yang Tuhan punya, kita juga terima saudara. Kita bisa menikmati. Oleh karena itu mari saudara, tetaplah semangat. Jangan pernah menyerah ataupun merasakan sesuatu semangat yang patah. Terus positif melihat ada masa depan yang baik, ada kesempatan yang baik di depan kita, ada peluang-peluang yang luar biasa. Ayo saudara, ini waktunya yang baik untuk kita benar-benar bisa menerima penjaminan, asuransi, garansi, masa depan yang lebih baik daripada Tuhan. Jangan pernah menyerah, hari ini memang nampaknya sulit, tapi ada masa depan yang lebih baik. Yang kedua saudara-saudara, ada penyediaan yang melimpah hari ini bagi kita. Nyatanya sampai hari ini kita tetap bisa hidup dengan baik, mungkin menikmati makanan, minuman kita, bahkan menikmati hidup ini tetap dengan sesuatu keadaan yang baik. Bahkan kita tahu, ada penyediaan Tuhan yang begitu indah bagi setiap kita. Mari sekali lagi, saya mau dorong untuk kita semua, jangan pernah menyerah, terus berjuang, terus semangat, terus lakukan bagian yang terbaik dalam hidup saudara. Satu kali ada satu survei, dilakukan kepada 200 pengusaha terbesar di Amerika, dan diketemukan ternyata nilai-nilai yang mereka pegang, sebagai orang-orang yang sukses, yaitu satu, setia dengan keluarga, dua, iman kepada Tuhan Yesus Kristus, tiga, semangat juang yang tidak pernah pudar, itulah yang membuat mereka menjadi orang-orang yang top, yang berhasil dalam keadaan dan situasi yang ada waktu itu. Nah, oleh karena itu motivasi saya buat setiap saudara adalah begini, tetaplah bersyukur dan percaya, karena hidup keluarga kita, bisnis kita berharga di mata Tuhan, maka Tuhan akan menyediakan yang terbaik, bagi setiap kita yang menyembah dan mengasihi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.